Lebih 100 foto karya 42 fotografer ternama dunia dipamerkan di Bentara Budaya Jakarta. Foto-foto yang dipamerkan merupakan foto-foto yang termasuk dalam nominasi World Press Photo Today Year. Dan berikut laporan Cika Multazam dan Juru Kamera Hafiz Al-Rashid. Pemirsa Erasmus Huiz bekerjasama dengan Bentara Budaya Jakarta menyelenggarakan pameran foto dengan tajuk atau tema World Press Photo. Ini akan berlangsung hingga tanggal 26 nanti. Ada beberapa tema yang diangkat dalam pameran foto ini diantaranya adalah tema alam, lingkungan, manusia, olahraga, berita umum, isu kontemporer, proyek jangka panjang dan juga berita aktual. Dan ini dilakukan atau pameran ini merupakan karya dari 42 fotografer ternama di dunia yang memang sudah mendapatkan penghargaan dalam kompetisi World Press Photo of the Year. Kemudian ada beberapa memang yang sangat menarik begitu seperti isu-isu mengenai manusia. Di sini adalah bagaimana fotografer-fotografer ini menangkap kondisi manusia di seluruh belahan dunia. Bagaimana mereka yang termarjinalkan. Kemudian ada beberapa isu-isu mengenai kemanusiaan dan juga pelanggaran HAM di sini juga diangkat. Kemudian ada tak kalah menarik isu lingkungan atau environment di mana di sini fotografer mengangkat bagaimana kondisi alam baik itu flora maupun fauna dan juga bagaimana cuaca atau iklim yang bisa saja berpengaruh terhadap masa depan dunia. Ini merupakan salah satu yang sangat menarik karena tidak hanya pameran foto nantinya kedepannya juga akan diselenggarakan diskusi yang menampilkan beberapa fotografer-fotografer senior dan juga ekspert lainnya dengan tema membaca karya pemenang World Press Photo Contest. Yang akan digelar pada Rabu 20 atau tanggal 12 September mendatang diharapkan dengan adanya pameran-pameran seperti ini dapat menginspirasi fotografer-fotografer muda untuk terus berkreasi dan juga mengambil gambar-gambar yang penting diketahui untuk halayak. Cikal Mutazam, Hafizah Rashid, Berita 1 Jakarta.